Ye Yen di bulan Mei, buah karya Dini J.A. Ye Yen, perempuan Tionghoa asal Indonesia, masih tinggal di Amerika Serikat. 25 tahun sudah, kini usianya 45 tahun. Namun, hidupnya berangsur normal kecuali di bulan Mei. Ye Yen bekerja, Ye Yen bergaul, Ye Yen tertawa lepas seperti biasa kecuali di bulan Mei. Setiap datang bulan Mei, Ye Yen menyendiri di kamar. 25 tahun sudah, tapi suara itu masih keras terdengar. Mei 98, Jakarta dilanda huru haram. Segerombolan pria entah dari mana mereka menjebol pagar rumahnya. Mereka berteriak. Wai Cina, buka pintu, buka! Mereka mendobrak, pecahkan kaca jendela, masuk ke ruang tamu, menjelma serigala lapar. Mereka menyergap dan memangsa Ye Yen. Masih terdengar suara ibu. Hei, jangan sentuh anakku. Aku punya uang. Ambil buat kalian. Keluar kalian dari sini. Tapi ibunya tak berdaya. Para pria itu hanya tertawa. Mereka mengikat ibu. Kala itu Ye Yen usianya baru 20 tahun. Ia tak tahu politik, tapi mengapa ia menjadi korban. Ye Yen hanya bisa menangis, menjerit kesakitan ketika para pria itu bergantian, memperkosa saja. Ye Yen mencoba melawan sekeras tenaga iblis kalian. Iblis. Iblis. Tapi apa daya, lima pria, lima pria terlalu kuat. Ye Yen hanya bisa berteriak berkali-kali. Mami. 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 Setelah itu gelap. Ketika sadar ia sudah ada di rumah sakitmu. Keluarga sepakat. Peristiwa ini dirahasiakan saja. Ini aib bagi keluarga. Ye Yen diungsikan ke Amerika Serikat. Seorang psikiater kerap menemani. Ye Yen diberikan kegiatan, kuliah. Ia juga berbagi komunitas. Ye Yen juga dibuatkan usaha. 25 tahun sudah peristiwa itu berlalu. Ye Yen mendengar laporan tim gabungan pencari fakta tragedi Mei 98 di Jakarta. 189 orang korban kekerasan seksual. Tahu berapa korban Melayu? 1.217. Ia mendengar Indonesia kini menjelma negara demokrasi. Tapi mengapa kasus perkosaan massal tak kunjung terang benderang? Trauma di bulan Mei itu tak pergi-pergi. Tragedi Mei itu selalu datang menghantui setiap tahun berdiam di hidupnya. Di malam hari Ye Yen kadang menangis. Tak diduganya kekerasan seksual yang menimpa. Meninggalkan jejak begitu dalam, begitu nyeri, begitu lama. Terima kasih.